Evokasi korban dan pencarian puing pesawat Air Asia K-8501 masih terus dilakukan oleh berbagai unsur SAR, termasuk TNI Angkatan Laut. Namun, tak hanya prajurit pria yang dikerahkan, prajurit wanita juga turut berperan dalam proses pencarian ini. Di korps wanita angkatan laut atau koal misalnya, ada Serda Tri Kusma Wardani. Prajurit yang sangat menyukai olahraga air ini mengaku memiliki kesan tersendiri dalam mengemban tugas. Kesan-kesannya, mungkin saya pertama bangga, saya bisa membantu orang-orang yang membutuhkan mungkin di darat, keluarga-keluarga dari jenazah, korban, secara tidak langsung. Di sini selain profesi saya sebagai tentara, saya bisa menunjukkan saya masih sebagai manusia biasa, ingin membantu sesama manusia. Mungkin ada juga, sedihnya pasti ada, karena ini dari tahun baru, biasanya saya mungkin bisa tahun baru dengan keluarga. Di sini karena ada kejadian yang ada manusia lain yang lebih membutuhkan, jadi saya bisa membantu. Dalam proses pencarian ini, TNI Angkatan Laut menugaskan banyak prajurit dari berbagai unsur kesatuan. Mulai dari Satuan Komando Pasukan Katak atau Kopaska, Ditasemen Jala Mangkara atau Denjaka, dan juga Dinas Penyelamatan Bawah Air atau Diselambair dan Batalion Intai Amfibi atau Yontai Fib. Terima kasih.